Terima kasih telah menonton Sebagai bentuk film ini ada gabungan dari reality dan mimpi dan segala macam ingatan kita terhadap budaya populer di Indonesia Bagaimana jadi artinya kita memberikan tribut kepada film-film Indonesia tahun 80-90an Film-film action drama yang kita hormati gitu lah seneng-seneng atau menyenangkan gitu Di film ini tuh dialog juga unik gitu treatmentnya gitu Bagaimana aktor-aktornya ini bisa menggabungkan itu tuh penting banget gitu Dia harus punya bisa membangkitkan ingatan kita terhadap budaya populer yang kita kenal tadi itu di tahun 80-90an Yang masih relate dengan kenyataan sekarang Aku yang mencari kedua bacingan itu Mereka harus diberi pelajaran Gue dapet text Whatsapp Yuk ya Whatsapp yuk syuting yuk gitu Terus tapi apa nih gitu Tapi gue ada sih kayak Kepikiran Gue gak merasa yakin sama diri gue sendiri Karena udah ada gap lama gue gak acting Dari baca script Terus kemudian gue semakin ragu karena Karakter yang harus gue perankan itu Umurnya 19 tahun di script Waktu gue casting diri gue sendiri Ya gue juga berusaha ngedit dan Melakukan yang sebaik-baik ya Meskipun Meskipun gue juga nervous deg-degan Tapi gue coba Kayak berkali-kali gitu Untuk Akhirnya sampai ke Edwin gitu Waktu itu emang udah lama kan gak acting Jadi Gue gak mau ada orang di apartemen Jadi gue bener-bener nyari Momen yang gue sendirian di apartemen Gue Masang kamera di depan Lalalalalala Terus gue menonton Gak asik Ulang lagi Udah Terus gue edit sebagus-bagusnya Oh gitu Ya gitu ya Banyak yang lain Banyak, banyak banget Ada kali, 10 kali Ya sebenernya pertama kali itu Lebih pengen tau dia mau Masih mau syuting apa gak Sebenernya segitu dulu nih gitu Karena udah lama kan Gak Gak komunikasi juga gitu Lama banget Udah kayak Gak tau ini Perkembangannya Kayak gimana Yang saya tau Dia lagi sekolah film Dan biasanya Kalau udah sekolah film gitu Itu mungkin beda banget gitu Apa Keinginannya Atau passionnya Untuk acting Biasanya saya gak pernah Kalau sama ladinya gak pernah Kayak eh casting dulu gitu kan Gak pernah gitu kan Jadi ini Emang kayaknya perlu sih Untuk dilihat lagi gitu Dalam Konteks Yang lebih objektif gitu kan Wajarnya proses Mencari karakter gitu Itu kan scene-scene yang cukup Penting Untuk menggambarkan Bagaimana Seorang aktor Memahami karakter itu gitu Jadi pertama kali liat ya Semangatnya si Hiteng ini gitu Yang saya baca di buku Ada gitu disini gitu Di Bagaimana dia Vokalnya Ngomongnya gimana Membaca dialognya Seperti apa Terlepas memang itu Yang ternyata yang terbaik Mungkin menurut dia gitu Padahal bisa jadi yang Gak Dikirim juga Lebih bagus Jangan-jangan Karena sampai sekarang Dan mungkin Sampai akhir filmnya Sampai Itu tayang Mungkin tetap Ada ketidakyakinan gitu Karena film memang seperti itu ya Gitu Karena kita pasti Pengen bikin yang baru lagi Pengen bikin yang Atau Pasti kita selalu gak akan Ngeliat kekurangan gitu Karena kalo gak Selesai gitu Tapi Itu tadi dunia yang Dan karakter-karakter yang Sangat nyata gitu Yang jarang banget Gua tonton di Film-film Indonesia Belakangnya